Terima kasih Bu Elis, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir secara on-site dan juga teman-teman yang ada secara online. Kita akan bersama-sama memulai PA kita, seperti tadi disebutkan saya diminta untuk men-sharingkan pelayanan saya. Saya full time sebagai dosen, sebagai kepala program studi sarjana di STT Reform Indonesia. Itu alam amater dari Ibu Yina Tia juga. Dan di weekend saya membantu pelayanan di GKY Kelapa Gading, memang dekat tempat saya tinggal. Bersyukur sekali malam hari ini bisa melayani PA di GKI perniagaan ini. Sebelum kita mulai mari kita bersama tundukan kepala kita masuk dalam doa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan di tengah-tengah situasi yang masih tidak menentu Tuhan mengenai dalam pandemi ini. Kami diberikan kesempatan keberanian untuk boleh tetap datang dan juga bersama-sama belajar firmanmu. Tuhan jaga kesehatan setiap kami, lindungi kami dan berkati supaya studi dari firmanmu malam hari ini boleh sungguh membuahkan hasil. Memberi kami kekuatan, memperlengkapi kami, menunjukkan jalan rencana Tuhan dalam hidup kami, apa yang harus kami lakukan. Supaya hidup kami lebih serupa dengan Kristus, sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih Tuhan kami serahkan PA kami baik sharing firmanmu maupun juga tanya jawab ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin, rohmu yang kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara kita akan bersama-sama melihat dari Matius 18 ya ayat 21 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita baca keseluruhannya dulu, nanti kita akan masuk ayat demi ayat. Perumpaman tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, bukankah seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada al-gojo-al-gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka bapakku yang disorah akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sedara sekalian, ini adalah satu bagian yang sangat kita familiar ya mengenai pengampunan. Kita mulai coba dengan melihat ayat 21 dan 22, ini mulainya perumpamaan ini sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Petrus. Kemudian datanglah Petrus, dia bertanya pada Yesus, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Petrus mengusulkan, tujuh kali gitu ya. Yesus berkata kepadanya bukan, melainkan tujuh puluh kali tujuh kali. Nah ajaran Rabi Yahudi itu saudara sekalian memang waktu itu mengatakan mengampuni itu cuma tiga kali. Karena menurut kitab Amos, saudara kalau baca Amos ya itu Tuhan berkata begini, ada tiga bahkan empat kesalahan bangsa-bangsa ya disebutkan. Jadi dari situ Rabi Yahudi menafsirkan, oh kita kalau ngampunin orang tiga kali aja. Kalau keempat kali tidak usah diampuni. Contoh, dalam traktat Joma Rabi Hose bin Judah ya, itu tahun 180 berkata, kalau seorang bersalah kepadamu sekali ampuni, kedua kali ampuni, ketiga kali ampuni dia, tapi keempat kali jangan ampuni. Jadi itu orang tahu sebetulnya pada waktu itu, kalau mengampuni orang itu cuma tiga kali, keempat kali tiada ampun. Kan begitu. Petrus kan mengusulkan jawaban tujuh, wajar dong saudara sekalian ya. Iya dong, tiga kali dua plus satu. Benar ya, kalau orang tawarkan pada kita, kamu perlu berapa? Misalnya kita bilang mereka tahu kita perlu satu juta, saya kalikan dua saya tambahkan satu. Bayangkan kali dua tambah satu kan tiga juta begitu kan. Itu kan murah hati sekali. Jadi Petrus yakin ketika dia usulkan tujuh, Yesus pasti bilang luar biasa. Muridku ini ya, sangat-sangat murah hati. Kali dua plus satu. Terkejut Petrus, saudara sekalian, karena jawaban Yesus bilang gak cukup tujuh kali. Justru harus tujuh puluh kali tujuh. Maksudnya bukan peratus milam puluh. Tapi teruslah mengampuni tanpa menghitung. Betul saudara sekalian? Karena kalau peratus miliam puluh, jadi kita bagaimana? Sudah empat ratus miliam puluh, empat ratus miliam puluh satu, kita gak ampuni. Istilah tujuh puluh di Alkitab memang artinya sempurna. Jadi pengampunan itu mesti segera hati dan terus-menerus selama kita hidup. Karena kita melihat angka tujuh kan memang sangat spesial di Alkitab ya. Dunia diciptakan tujuh hari, begitu kan. Dan juga ada banyak, maksudnya ada banyak arti yang sangat indah dari angka tujuh, angka sempurna. Nah ini sebetulnya mengkontraskan dengan siapa? Satu tokoh perjanjian lama. Namanya Lamek. Saudara tau ya Lamek ya? Itu anaknya kain. Wah sombong sekali ya. Dia berkata begini, kalau yang membunuh kain dibalas tujuh kali. Yang berani bunuh saya, karena saya bunuh orang. Harus dibalas tujuh puluh kali tujuh. Wah itu kan sombong sekali. Jadi Yesus berkata begini, kalau kamu mengampuni, ya itu ya. Mengampuni segenap hati tanpa henti. Karena lawannya adalah si Lamek. Membalas dendamnya tujuh puluh kali tujuh. Kita bukan seperti itu. Kita dalam Kristus ciptaan baru, kita mengampuni tanpa stop. Nah tentu kan sejauh ini banyak orang Kristen pasti timbul pertanyaan. Apakah mudah ya buat kita ngampuni gitu banyak ya? Apakah kita biarkan orang lain injek kepala kita? Apakah kita itu seperti keset, diinjek-injek orang diem aja? Ini apa artinya perkataan Yesus tujuh puluh kali tujuh? Maka sebelum kita masuk ya kepada perumpamannya, kita harus jelas soal batasan aplikasi ajaran Tuhan Yesus ini, saudara sekalian. Yang pertama, Yesus mengajarkan kita mengampuni bukan berarti pemerintah itu gak menghukum. Jadi kita gak bisa ngomong seperti ini. Kan Yesus bilang ampuni ya, jadi kalau saya mencuri, saya berdusta, gak melapor pajak, ampuni saya dong. Oh gak bisa. Karena itu yang Yesus ajarkan urusan pribadi. Kalau kepada urusan negara, itu ada Roma 13. Kita wajib bayar pajak, kita wajib taat hukum. Kalau tidak taat hukum, ada konsekuensinya dong. Masuk penjara. Kalau orang mencemarkan nama bayi kita, sampai kita itu gak bisa kuliah, gak bisa dagang, gak bisa apa, kita boleh mengklirkan nama kita lewat pengadilan. Karena ini peraturan negara. Jadi kita mesti lihat batasan aplikasinya. Jangan bilang begini, oh kita di fitnah ya, di fitnah dikatain kita ini begini-begini, makanan yang kita jual mengandung racun, begitu misalnya kita kalau dagang makanan ya, makanan yang kita jual begini, oh gak apa-apa biarin aja. Ya biarin aja, tapi kalau apakah orang Kristen tidak boleh menggunakan hak hukum? Boleh pada titik tertentu. Jadi pemerintah ditugaskan Tuhan menghukum ya buat salah. Jadi kalau orang melanggar hukum, ya jangan bawa Matthew 18 ini berkata, ampunin dong. Sedara ada konsekuensi hukum. Maaf diterima, proses hukum berlanjut. Sedara tau istilah itu kan? Maaf diterima, artinya pribadi memaafkan. Tapi proses hukum berlanjut. Nah ini kita jangan campurkan, kita ikuti itu ya. Karena Roma 13 mengatakan demikian. Yang kedua, bukan berarti gereja semua tutup mulut soal dosa orang. Misalnya ada seorang jemaat yang berdosa. Misalnya ya, dia tinggal dengan orang yang bukan istrinya. Padahal dia sudah menikah. Ya kan? Dan itu dia jelaskan dan dia tanpa malu membawa misalnya ke gereja. Begitu kan? Loh gereja masih menegur. Lalu kemudian orang gak bisa berkata begini, jangan dong, kita mesti mengampuni. Loh, kalau kita baca Matius 18, sebelumnya yang kita baca tadi, ayat di atas 21, itu masalah ada orang berbuat dosa di tegur empat mata gak terima. Tegur enam mata gak terima. Tegur delapan mata gak terima. Yesus bilang kalau sudah delapan mata masih gak terima, harus diumumkan di gereja. Supaya didisiplin. Nah, jadi jangan bilang gereja tidak mengampuni. Gereja harus menjaga kekudusan jemaatnya. Ketika ada seorang yang berdosa dengan terang-terangan dan tidak merasa bersalah, itu harus ditegur. Gak ada hubungan sama mengampuni. Ya kan? Misalnya, sebagai contoh. Kalau ada orang yang punya konsep, oh, menikah itu boleh sesama jenis. Lalu dia bawa pasangannya ke gereja. Bagaimana? Gereja harus menegur dan mengatakan ini gak sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Dan kalau ini terus dilakukan, kita tidak bisa mengizinkan saudara beribadah di gereja ini. Karena gereja kami mengajarkan sesuai Alkitab. Pernikahan itu pria dan wanita. Bukan pria-pria, bukan wanita-wanita. Nah, itu bukan gereja yang gak mengampuni. Gak ada hubungannya. Karena itu disiplin gereja namanya. Jadi kita harus jaga wibawa pemerintah sesuai firman Tuhan. Kita mesti jaga wibawa gereja. Ya, di sini adalah batasannya. Jadi nanti kita akan lihat sebetulnya perumpaman ini untuk apa. Berikutnya, yang ketiga. Dosa tetap membawa konsekuensi. Meskipun diampuni, ada akibatnya gak? Ada. Kalau saya menggunakan narkoba, saya kemudian bertobat minta ampun. Tuhan ampuni gak? Ya. Tapi otak saya sudah kena gak karena penggunaan narkoba? Jelas. Kalau saya menggunakan narkoba bertahun-tahun, kecanduan otak saya pasti kena. Apakah saya akan mengatakan Tuhan tidak ada cinta kasih? Otak saya sekarang bermasalah. Kita gak bisa ngomong begitu. Karena dosa, meskipun diampuni, konsekuensinya kemungkinan besar tetap ada. Ya kan? Seorang, misalnya seorang suami, begitu kan ya. Dia berbuat serong. Diampuni, diampuni. Tapi ada konsekuensinya? Gak ada. Mungkin di hari tuanya anak-anak gak akan mau dekat sama dia. Karena anak-anak kan beda. Mungkinnya dia masih, mereka sakit hati. Kok papa seperti itu? Meninggalkan mama, kerja sendiri. Tiba-tiba udah gagal di sana, balik. Nah gak dekat jadi. Nah itu mesti diterima sebagai memang ini disiplin dari Tuhan. Meskipun saya bertobat, tetap kan ada konsekuensinya. Saya harus dengan rendah hati jalani ini. Jadi konsekuensi itu prinsipnya apa? Apa yang ditabur, dituai. Jadi hukum itu tetap jalan begitu loh saudara sekalian ya. Jadi pengampunan ngamini adakan hukum tabur tuai. Ya kan? Nah yang berikutnya kita juga harus ingat. Mengampuni tidak sama dengan melupakan. Mengingat bukan berarti gak mengampuni. Contoh ya. Pengalaman trauma disiksa orang lain. Kita bisa lupa gak? Susah. Kalau kita pernah disiksa orang lainnya kita gak bisa lupa loh. Ya kan? Nah kita mengingat-ingat trauma masa lalu itu. Bukan berarti kita gak mengampuni orangnya. Tapi kita mau belajar bagaimana jangan sampai terulang lagi. Ya kan? Contoh. Kita kan selalu 17 Agustus ini sebentar lagi ya. Memperingati kemerdekaan. Selalu kita sebutkan penjajah kan? Belanda, Jepang begitu kan. Apakah kita gak mengampuni bangsanya? Mengampuni. Kita melupakan gak tapi? Enggak. Mengampuni gak berarti melupakan. Mengingat gak berarti gak mengampuni. Jadi kita mesti clear dalam hal ini sehingga nanti ketika kita bicara perumpamaan pengampunan ini kita gak bingung ya. Ya kan? Jadi jelas fokusnya dimana. Nah itu dulu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam batasan aplikasinya kita sudah jelaskan ini. Nah sekarang kita masuk ke dalam tingkat kesulitan mengampuni. Ya ini menarik. Kalau ada orang menggores mobil saya, ngampunin gampang gak? Gampang. Tapi kalau sudah saudara seiman membohongi saya, gampang gak mengampuninya? Mungkin lebih sulit saudara sekalian ya. Karena saudara seiman. Nah coba kita lihat tingkatan mengampuni. Ini memang bukan di Alkitab disebutkan tapi kita bicara pengalaman. Kalau saudara seiman bersalah dan bertobat lalu minta maaf, wah itu gampang. Kita bisa ngampuni. Sudahlah semua manusia berbuat kesalahan. Kita jangan ingat-ingat kesalahan orangnya. Kita jangan cari-cari kesalahannya. Oke. Nah level kedua mungkin lebih sulit. Orang bukan percaya bersalah lalu minta maaf. Wah ini sih ya maklumlah dia orang gak percaya dan dia tuh sudah minta maaf. Jadi kita juga bisa memaafkan. Level tiga orang bukan percaya bersalah tapi gak minta maaf. Nah ini ya kan. Sudah salah gak minta maaf. Tapi gak apa-apalah dia bukan orang percaya kok. Maklum aja dia gak kenal Tuhan Yesus. Masih bisa. Yang paling sulit apa saudara sekalian? Saudara seiman bersalah tapi gak merasa bersalah. Tidak minta maaf. Tidak berubah. Gak bertobat. Nah tapi kita mesti ampunin juga gak? Ya. Jadi kita tidak menyangkali ada level-level kesulitan dalam mempraktekan ajaran firman Tuhan. Dan level yang paling sulit menurut cerita-cerita yang kita dengar dan pengalaman kita level empat. Wah pak saya kecewa sama gereja. Saya bisnis sama dia. Saya ini sama dia. Sama-sama anak Tuhan. Ternyata dia seperti itu. Saya pindah gereja. Saya gak mau jadi orang Kristen lagi. Sampai seperti itu loh saudara sekalian. Karena kepaitan yang tidak bisa dia ampuni. Nah kita mesti menyadari ya. Kalau orang ketok-ketok mobil kita, pukul mobil kita gampang mengampuni. Udah lah dia bukan orang percaya kok. Lagi pula dia kan hidupnya di jalanan. Mudah buat kita melupakan. Tapi kalau itu terjadi di gereja dan orang yang gak merasa salah, orang yang gak minta maaf. Wah kita gak bisa tidur. Pasti kita sakit hati sekali. Ini gimana ya Tuhan. Kok Tuhan seperti memihak dia ya. Kok Tuhan tidak hukum dia dan sebagainya saudara sekalian. Nah ini kita melihat ada empat tingkat ya dalam level kesulitan mengampuni. Sekali lagi ini dari pengalaman. Tentunya gak mutlak. Setiap orang punya pengalaman beda. Tapi saya yakin saudara-saudara bisa setuju ya dengan empat level ini kan. Kira-kira demikian. Nah perintah mengampuni juga berlaku bahkan untuk situasi level empat sekalipun. Nah ini yang kita mesti ingat. Yang paling sulit tuh nomor empat ya. Sesama saudara-saudara iman kita harapkan dia itu cinta Tuhan. Takut akan Tuhan. Jujur, tidak bohong. Ternyata terbalik semua yang kita harapkan. Eh orangnya gak merasa salah. Malah menyalahkan kita, menggosipkan kita. Waduh bagaimana kita mengampuni. Nah itu yang Yesus katakan. Wah 70 kali 7 juga berlaku untuk itu loh. Maka saudara sekalian kembali kita baca ya. Datanglah Petrus berkata kepada Yesus. Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku. Sebetulnya yang Petrus tanya saudara seiman. Saya katakan ya, kita ngampuni orang gak percaya lebih gampang ya. Gak kenal Tuhan. Terang aja di hidup seperti itu. Memfitnah kita. Tapi kalau ngampuni saudara seiman gampang gak? Gak gampang. Apalagi kalau orangnya gak merasa bersalah. Maka tapi pertanyaan Petrus ingat. Mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Dan tidak disebut minta maaf loh. Gak disebut bertobat. Gak disebut, waduh dia sadar. Cuman dikatakan saudaraku jika ia berbuat dosa. Sebenarnya sekalian. Nah ini ya. Jadi level 4 ya. Yesus bilang kita pun harus mengampuni. Sekarang kita lihat bagaimana jawaban Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu. Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10 ribu talenta. Yesus mulai cerita perumpaman untuk menjawab pertanyaan. Kenapa mesti 70 kali 7 atau terus menerus? Karena ada seorang yang hutang sama raja 10 ribu talenta. Coba kita hitung ya pakai ekonomi ini ya. Satu talenta itu 6 ribu dinar. Satu dinar upah satu hari. Nah saudara kita coba hitung OMR 4,5 juta. Sebulan berapa hari kerja? Bukan 30 dong kan Sabtu Minggu gak kerja ya? 25. Saya rasa lebih loh. 24 paling, 22 paling dikit. Kalau 30 hari Sabtu Minggu gak kerja berarti 22. Potong hari libur ini itu 20 lah kita hitung ya. Nah 6 ribu hari kerja berarti kalau dibagi bulannya itu 300 bulan. Karena kita hitung 20 hari kerja per bulan. Per bulan 20 hari kerja ya. OMR 4,5 juta. Totalnya kira-kira 1 talenta loh ya. 1,35 M. Satu talenta. Dia hutangnya berapa saudara sekalian? 10 ribu talenta. Berarti berapa? 13,5 triliun. Waduh ini hutang apa? Negara aja hutang gak hutang tuh banyak gitu. Ini lebih dari APBN, APBD Provinsi nih. Ini spekulannya kelas tinggi punya ini kayaknya nih. Berjudi kali dia? Kok hutang sampai gitu banyak? Lalu kalau mau dibayar dengan pekerjaan berapa? 3 juta bulan. Dibagi tahun. 250 ribu tahun bekerja yang gak kebayar lah. Orang hidup kan 100 tahun, 120 tahun paling panjang ya. Hamba seperti apa bisa berhutang demikian banyak? Emang kita bisa menyem uang sama bank gini banyak saudara sekalian? Jaminannya apa ya kan? Main saham juga perupuk modal pak. Modalnya dari mana dia pinjem 13,5 triliun. Jadi kemungkinan besar orang yang bisa hutang gini banyak itu cuma menteri keuang atau bendahara istana. Betul kan? Yang punya akses ke dana begini banyak kan cuma orang yang punya jabatan dong. Ya punya privilege, punya apa. Kemungkinan. Karena dia disebutnya hamba raja. Jadi seorang pejabat dia. Kemungkinan ya menteri keuangan. Tapi itu bukan poinnya. Poinnya adalah hutangnya banyak. Kata Yesus. Nah sebetulnya sejauh ini ketika Yesus mulai dengan perumpamaan begini. Apa sih poinnya dia saudara sekalian? Yang pertama dosa itu adalah hutang. Kepada Tuhan. Kenapa mesti Yesus bayar? Karena hutang. Ini banyak agama lain kan tidak mengerti. Mereka anggap dosa itu cuma kita salah. Kita salah dimaafkan. Sudah. Dosa itu hutang. Hutang mesti dibayar. Ya kan? Hutang itu harus dibayar. Karena itu ada istilah upah dosa adalah maut. Istilah upah itu istilah finansial. Paulus menggunakan istilah finansial. Wages. Itu bahasa ekonomi. Artinya itu hutang harus dibayar. Bayarnya maut. Binasa begitu kan? Maka ketika Yesus mengajarkan kita berdoa Bapak kami. Ampunilah kesalahan kami. Terjemahan Inggris bagus sekali. Forgive us our debts. Ampunilah hutang-hutang kami. Karena dosa adalah hutang. Seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Tapi bener kan ya. Kalau orang salah sama kita. Kita anggap dia hutang. Betul gak saudara sekalian? Kita salah sama orang. Dianggap. Nah nanti ya. Sekarang kamu salah sama saya. Kamu hutang sama saya. Kamu begitu ya. Suami istri suka begitu kan. Kalau ribut. Dianggapnya berhutang. Wah kamu ngomongin orang tua saya. Hutang satu. Nanti giraan saya ngomongin orang tua kamu. Lunas. Gak boleh marah. Jadi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Memang orang menganggap dosa itu hutang. Nah saudara sekalian. Poin Yesus kedua. Melalui permama itu. Hutang itu begitu besar. Sehingga gak mungkin dibayar. Seperti tadi saya sebutkan. Hitung-hitung. Berapa ratus tahun saudara sekalian? Dua ratus lima puluh ribu tahun. Ini gak mungkin lunas dong. Betul ya. Kita gak bisa bayar. Saudara talenta itu unit uang terbesar. Lalu sepuluh ribu itu angka tertinggi dalam bahasa Yunani. Itu kenapa Yesus dalam perumpamaan. Pakai unit uang terbesar. Lalu pakai angka tertinggi. Artinya apa? Menggambarkan dosa kita itu banyak sekali gak terbayarkan. Sangat banyak kita hutang Tuhan. Jadi diri dan keluarga dijual pun gak cukup. Bekerja dua ratus lima puluh ribu tahun juga tidak mungkin bisa lunas. Nah ini poin Yesus yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Hutang dosa itu bukan kekeliruan. Aduh maaf saya salah. Hutang dosa kepada Tuhan itu kesengajaan. Orang kalau hutang sampai tiga belas setengah triliun. Itu kan bukan kekeliruan. Betul saudara sekalian? Itu sebuah kesengajaan. Karena keliru itu jumlahnya gak gitu besar. Pinjol itu berapa sih orang hutang? Paling banyak. Saudara pernah denger gak? Orang pinjem pinjol dikejar-kejar itu gak bisa bayar. Paling besar berapa? Lima juta, tiga juta, sepuluh juta. Ada yang pernah denger dua ratus juta gak saudara sekalian? Itu masuk bank kan dua ratus juta ya. Kalau pinjol yang kecil kan? Itu kekeliruan kalau pinjol. Kalau sampai orang di berita muncul dia melarikan uang tiga belas setengah triliun. Itu kekeliruan apa? Kesengajaan saudara sekalian. Jelas kesengajaan. Jadi poin Yesus dosa itu kenapa disebut hutang itu sengaja. Bukan sekedar orang keliru. Jadi di mata Tuhan itu dosa sesuatu yang serius. Ya kan? Jadi karena jumlah demikian besar menandakan gak ada tanggung jawab. Gak bisa dipercaya. Ceroboh. Sengaja lalai. Tidak peduli dan tidak menghormati raja. Kita kalau lihat ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ya. Bawa lari uang, korupsi. Aduh jumlahnya fantastis saudara sekalian. Triliun betul kan? Kita lihat berapa kasus yang terus muncul itu banyak sekali ya. Nah tetapi di luar dugaan saudara sekalian ketika hamba ini mohon belas kasihan. Nah ini yang luar biasa ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya. Dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Pertanyaan saya bisa lunas gak? Gak bisa. Biar dijual pun gak bisa lunas ya. Maka sujudilah hamba itu menyembah dia katanya. Sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Saudara kalau jadi raja tanya apa? Satu. Oke apa kan? Sabarlah dahulu. Lalu kita kalau jadi raja tanyanya apa? Sabar sampai kapan? Ya kan? Perkataan hamba ini jelas salah kenapa saudara sekalian. Kan gak mungkin bisa lunas. 250 ribu tahun. Dan permintaan ini mencerminkan bahwa dia bodoh atau dia menganggap raja bodoh. Atau keduanya. Saudara raja sudah dikasih tahu ini orang hutang jumlah tahun kerjanya 250 ribu tahun. Totalnya rupiah 13,5 triliun. Lalu dia minta sabarlah hutangku akan kulunaskan. Itu ngejek gak saudara sekalian? Kalau di pikir-pikir ngejek gak? Ya kan? Sama seperti saudara mau beli rumah. Harga rumah ini berapa? 2M. Boleh tawar gak? Oh boleh. 100 juta. Itu ngejek gak saudara sekalian? Pasti orang tersinggung dong. Kamu tawar yang serius dong. Masa buka harga 2M kamu tawar 1,5 masih oke. Kamu kalau tawar 100 juta kan kamu sedang mengejek orang ini. Jadi ketika orang ini udah gak bisa lunas bayar lalu bilang sabar raja. Saya mau kerja nanti saya lunasin. Itu kan ngejek sebetulnya. Entah dia bodoh atau dia anggap raja bodoh. Atau dua-duanya. Jadi perkataan ini sebetulnya sangat keliru ya. Nah saudara yang kita pelajari apa sejauh ini? Tanpa belas kasihan Tuhan. Respon seorang berdosa yang memelas dan penuh dengan aremata sekalipun. Itu respon yang salah. Dan tidak mungkin bawa hasil apapun. Malah memperburuk keadaan. Maka ada orang berkata begini. Oh kita gak apa-apa gak percaya Yesus. Nanti kita mohon dengan air mata di hari penghakiman. Pasti Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Mana bisa. Saudara sekalian. Ya kan itu kita menganggap Tuhan bodoh. Seumur hidup sudah diberikan kesempatan terima Injil loh. Cuman tinggal percaya pada Yesus. Dia gak mau. Nanti dia pikir apa? Di pengadilan akhir saya mohon-mohon dengan air mata pasti Tuhan kasihan. Kan gak bisa sebetulnya ya. Nah saudara sekalian. Tapi di dalam perumpaman ini di luar dugaan dia saudara sekalian. Di luar dugaan pendengar juga ya. Lalu tergelaklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wah ini luar biasa ya respon raja ya. Ini kan di luar dugaan. Aduh enak amat nih. 13,5 triliun dihapus loh saudara sekalian. Dan membebaskannya. Apa poinnya sejauh ini? Respon Tuhan terhadap dosa kita melampaui pikiran kita. Yaitu apa? Menghapus dosa tidak menghitung lagi. Membebaskan kita dari dosa. Dan ini karena disebutkan lahir dari belas kasihan. Inilah bedanya iman Kristen. Orang suka mengejekkan ya. Agama Kristen itu bohong. Masa cuma percaya diampuni. Gampang amat. Betul saudara sekalian. Dibilang kenapa saya susah terima iman Kristen? Karena terlalu gampang. Kalau dia bilang langkah pertama, langkah kedua, langkah tiga. Saya bisa terima. Tapi cuma percaya. Ini iman, ini injil gak masuk akal. Tapi saudara coba lihat. Jalan apa yang lain? Orang ini bisa bayar hutangnya. Kalau bukan belas kasihan Tuhan. Dan dia cuma terima. Betul. Jadi disini respon Tuhan terhadap dosa kita itu injil ya. Berarti keselamatan melampaui pikiran kita. Masa cuma percaya pada Yesus yang mati di salib. Kamu diselamatkan. Jawabannya iya. Itu injil. Tapi saking gampangnya jadi sangat susah. Betul saudara sekalian. Nah ini dia. Dan dikatakan Tuhan tergeraklah raja itu oleh belas kasihan. Saudara tau istilah belas kasihan itu dalam bahasa Yunani itu susah dibaca ya. Splak nizomai. Dalam bahasa dilatinkannya ya. Itu belas kasihan. Itu sebenarnya istilahnya organ tubuh. Saudara tau di badan kita ini ada organ dalamnya apa ya. Kalau kita ke dokter internis. Jantung. Paru-paru. Lever. Limpa. Ya kan ginjal begitu ya. Yang disebut istilah belas kasihan dalam bahasa Yunani itu menunjuk pada lima organ ini. Pertanyaan saya. Kenapa lima organ ini dijadikan untuk kata belas kasihan? Artinya apa saudara sekalian? Waktu orang tergerak oleh belas kasihan. Dia apa? Dia pasti melakukan sesuatu. Kita waktu dinyetir mobil atau naik nyetir motor kita lihat pengemis gitu ya. Hati kita bilang apa? Kasian. Tapi kita kasih uang gak saudara selalu? Belum tentu kan? Itu namanya kasian. Kalau disebut belas kasihan, pasti ada tindakan. Bedanya disitu. Kasian itu simpati. Belas kasihan, simpati plus action. Ya empati ya. Yang melahirkan tindakan. Gak cuma kita ikut merasakan dan hati kita itu ikut susah. Tapi tangan kita menolong. Maka dibilang Raja gak cuma ngomong kesian ya kamu ya. Eh kalau cuma begitu ya gak lunas dong hutangnya. Raja berbelas kasihan sampai ngambil tindakan, mengeluarkan keputusan. Hutangnya lunas. Nah itu belas kasihan saudara sekalian. Jadi yang Yesus maksudkan di kalimat terakhir tadi yang kita baca. Kamu harus mengampuni dengan segenap hati. Itu maksudnya. Kalau kita dibilang mengampuni orang itu betul-betul plong kita rela ya. Gak ada yang kita simpen-simpen lagi. Kita ingat peristiwanya kita gak lupa tapi kita gak hitung-hitung lagi. Seperti itu loh kira-kira Tuhan mengampuni kita ya. Jadi ini luar biasanya saudara sekalian. Ini adalah respons sang Raja. Jadi sejauh ini apa yang kita pelajari ya tentang keselamatan kita. Karena di dalam perumpaman ini kita belajar banyak. Saudara perbuatan baik, air mata, janji dan komitmen termasuk minta maaf. Tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Gak bisa. Kita tahu ada satu lagu pujian gereja namanya Batu Jaman. Saudara tahu ya Batu Jaman. Itu dikatakan dalam si airnya biarpun air mata tidak bisa menghapus dosaku. Keselamatan kita itu semata-mata apa? Anugrah belas kasihan Tuhan. Itu yang kita harus ingat. Anugrah belas kasihan Tuhan. Dan yang kedua tidak selayaknya kita dapatkan. Gak ada orang bisa berkata saya ke sorga karena saya layak. Kamu ke neraka karena kamu gak layak sorga. Gak bisa saudara sekalian. Orang ke neraka karena memang dia selayaknya dihukum. Tapi kita ke sorga itu kita gak layak. Maka di sorga itu isinya orang-orang rendah hati. Karena semua merasa aduh saya gak nyangka loh. Saya bisa masuk sorga. Gak layak saya. Pasti semua begitu di sorga. Kalau neraka selalu merasa saya gak layak dihukum segini. Ya kan? Saya dosanya gak sebesar yang lain. Di neraka itu semua adanya ratap dan kertak gigi. Merasa gak pantas dihukum segitu. Di sorga adanya cuma rendah hati yang masuk kacita. Merasa gak pantas masuk sorga saudara sekalian. Jadi suasananya beda semua. Kok bisa ya kita sampai sorga ya berbuat apa-apa ya? Enggak. Apa sih kita lakukan buat Tuhan? Kecil sekali dibandingkan segala dosa kita dan apa yang Tuhan lakukan. Eh kita bisa masuk sorga. Di sorga isinya begitu. Kalau di neraka apa ini Tuhan gak adil? Saya kok disiksa begini? Apa dosa saya? Apa ada dibanding sama Hitler? Dia marah terus panjang kekal saudara sekalian ya. Dikatakan ratap dan kertak gigi gitu ya. Jadi ngambek tuh orang di neraka. Jadi tidak selayaknya kita dapatkan. Dan berikutnya apa? Melampaui akal pikiran kita. Masa utang 13,5 triliun dihapus gitu aja? Setelah tau ada satu masalah misalnya di Amerika. Yaitu apa? Orang-orang kan kalau kuliah itu orang tua biasa gak sediakan uang. Dia pinjem uang dari pemerintah. Dia pinjem uang dari private swasta. Nah begitu bayarnya lagi kan setengah mati. Bunganya nambah. Kerjaannya belum tentu dia dapat. Betul kan? Maka ada seruan. Hapuskanlah hutang biaya studi. Student loan ya. Sampai hari ini dihapuskan lah saudara sekalian. Hanya sedikit. Emang gampang hapuskan hutang saudara sekalian. Ini adalah hutang untuk studi loh. Salahnya apa hutang studi? Kalau pinjaman pribadi lain lah ya. Hutang untuk studi salahnya apa? Gak bisa dihapuskan. Sampai hari ini. Kok ini 13,5 triliun kelalaian kesengajaan ya? Bisa dihapuskan. Itu makanya melampaui akal pikiran manusia. Sehingga kita mengerti waktu Paulus berkata. Pemberitan tentang salib itu adalah kebodohan. Karena orang gak ngerti. Masa? Hanya dengan percaya pada Yesus kita selamat. Ya kan? Masa cuma begitu? Nah itu saudara sekalian ya. Dan kita ingat bahwa ada harga pengorbanan yang Tuhan yang bisa membayar. Hanya Tuhan yang bisa membayar harga dan pengorbanan tersebut ya. Jadi 13,5 triliun itu tidak ada seorang pun bisa membayar. Tapi sekali lagi jangan kita artikan dengan uang kita ya. Karena kalau rupiah 13,5 triliun dibandingkan sama dolar tetap aja masih bisa dibayarkan. Gak terlalu besar ya. Tapi pada zaman itu kita melihat gak mungkin satu orang bisa bayar segitu. Nah saudara sekalian ini kebenaran tentang keselamatan. Ya kan? Tetapi kisahnya ini berubah. Ketika kita masuk ke ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar. Saudara bayangkannya. Baru dia terima belas kasihan. Ketika dia keluar ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dirunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Saudara saya mau tanya lokasi dan waktu kejadian peristiwa menyedihkan ini kapan? Lokasinya di mana? Di situ. Di istana raja masih di kompleks. Masih di kompleks, saudara sekalian. Waktunya kapan? Waktu yang sama. Coba ya bayangkannya ini loh. Peristiwa menyedihkan ini terjadi di waktu dan lokasi yang sama di mana dia menerima pengampunan luar biasa dari raja. Maka saya katakan tindakan ini tindakan irasional. Orang kalau lagi happy, saya mau tanya saudara sekalian ya. Kalau kita lagi happy, kita ingat hutang orang gak? Kepada kita? Gak mungkin. Anak kita lulus. Dapat A. Orang hutang kita 10 juta. Kita ingat apa saudara sekalian? Nantilah, besok-besok saya tagi. Hari ini saya mau bersyukur sama Tuhan, anak saya lulus. Bagaimana orang ini? Baru dilunaskan istri anak yang masuk penjara. Bisa mulai dari nol lagi, 13,5 triliun dilunaskan. Kok bisa cekik temannya lu di lokasi dari waktu yang sama? Maka apa yang kita katakan? Orang yang tidak mau mengampuni sebetulnya tidak rasional. Jadi ini intinya saudara sekalian ya. Perumpamaan Yesus poinnya itu. Maka dibikin oleh Yesus ceritanya, lokasi sama waktunya sama. Poinnya dia apa? Kalau kamu udah terima pengampunan dari Tuhan, tapi tidak mau mengampuni saudaramu, itu sama seperti hamba ini. Di lokasi waktu yang sama, terima pengampunan Tuhan, mencekik temannya yang hutangnya cuma 100 dinar. Saudara, coba kita lihat irasionalnya dia ya. Perhatikan, tadi kita baca dia bertemu dengan seorang hamba lain, temannya. Istilahnya sebetulnya bukan bertemu loh. Dia kejar temannya. Saudara ngerti ya? Istilah bertemu itu kan gak kebetulan ya. Pas ketemu ini gak. Udah diampuni, dia kejar temannya. Apa? Iya, udah happy, masih inget kejar orang. Coba saudara bayangkan. Wah ini benar-benar ya. Jadi istilah hiurisko itu bukan terjemahan yang tepat, sebetulnya bukan bertemu. Mencari. Dia kejar temannya itu. Mana itu? Yang hutang sama saya seberat 100 dinar. Jadi ini bukan pertemuannya tidak sengaja, atau wah keinget. Bukan saudara sekalian. Dia sudah merencanakan untuk mengejar temannya yang hutang cuma 100 dinar. Ini kan heran sekali ya. Belas kasihan raja yang luar biasa itu tidak menyentuh mengubah hati pikirannya sama sekali. Jadi yang Yesus katakan begini, saudara dan saya kalau tiap hari merenungkan pengampunan Tuhan, kita tuh gak mungkin ya ada pikiran tidak mau ngampuni. Karena kita itu bilang Tuhan kok dosa saya gitu besar, Tuhan bisa ampuni. Boro-boro kita bisa mikir dosa orang lain saudara sekalian kepada kita. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau orang ini masih bisa ingat 100 dinar utang orang sama dia, sedangkan 13,5 triliun dilunaskan, berarti apa saudara sekalian? Dia asal lewat aja anugerah Tuhan. Nah ini, Injil jangan asal lewat aja di pikiran kita. Oh saya udah terima Yesus, tahu Injil. Enggak. Kalau Injil itu kita gak terus cerna, kita gak terus pikirkan setiap hari, maka kita akan sulit mengampuni. Poin kedua kita belajar, hutang temannya sangat sedikit dibandingkan hutangnya kepada raja. 100 dinar berapa? 100 hari kerja. Berapa sih kalau pakai UMR? 22,5 juta. Ya banyak hutang 22,5 juta. Orang kalau hutang kita segitu kan lumayan ya. Tapi apalah artinya sama orang itu hutang sama raja 13,5 triliun, saudara sekalian? Kan gak ada artinya. 22,5 juta bukan jumlah yang kecil, tapi bukan jumlah yang super-super besar. Orang kalau bilang sabar kan masih bisa diterima kan? Setahun mungkin lunas, dua tahun mungkin lunas. Jadi apa yang kita bisa katakan? Orang ini kenapa bisa kejar orang yang cuma hutang 22,5 juta? Pikiran dan hatinya itu kosong. Betul-betul kosong. Gak ada perasaan, gak ada suka cita, lagi happy pun bisa ingat dan kejar orang lain yang hutang 22,5 juta. Saudara tidak ada belas kasihan, gak ada rasa syukur, gak terima kasih, gak sabar. Yang hatinya itu kejam ya. Dan penuh kebencian untuk balas dendam. Berikutnya kita katakan lebih gak masuk akalnya dia apa. Saudara ingat gak temannya ngomong apa ketika dia cekik? Itu perkataan apa? Itu persis perkataan dia kan? Dia ngomong sama raja apa? Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Temannya ngomong kalimat yang sama. Kita manusia kan punya memori. Kalau pas orang ngomong, eh si Anu juga ngomong yang sama, kita kan bisa menghubungkan. Bener gak saudara sekalian? Ketika dua orang berbeda, ngomong hal yang sama, di pikiran kita ketemu dong. Wah betul loh. Dua, tiga orang ngomong perkara yang sama. Nah sekarang yang temannya omong kan, kata-katanya persis sepertinya dia ngomong pada raja. Saudara dia harusnya teringat kan di titik itu? Ya. Wah ini kan yang saya ngomong sama raja. Raja tergerak oleh belas kasihan loh. Itu kan satu rem terakhir tuh. Kalau semua yang lain sudah blong, itu kan seharusnya mengerem dia. Enggak, saudara sekalian. Sudah dia tahu kalimat seperti itu, diingatkan ya oleh kata-katanya itu, dia tetap loh jebloskan temannya itu ke penjara. Jadi ketika seseorang dapat berkat besar kan, pasti ya tadi seperti saya katakan, tidak terganggu oleh hutang orang lain yang kecil. Karena dia sedang menikmati hutang yang berkat yang besar. Jangankan begitu ya. Orang kalau lagi spending-spending-spending kredit katanya, dia enggak tahu hutangnya berapa. Ya, saudara sekalian. Waduh istrinya bilang, Pak ini kita jalan-jalan pakai uang pinjaman. Oh jangan khawatir mah. Begitu kan ya. Kita nikmati dulu. Itu aja bisa begitu, saudara sekalian. Apalagi hutang orang. Begitu kan. Nah hamba yang tidak mau mengapuni temannya ini, sebetulnya tidak bertindak seperti manusia normal. Orang kalau sudah diingatkan ya, dua kalimat. Satu dia ngomong, orang lain ngomong, mesti dia keingat dia. Harusnya dia cukup ya, disitu mengingatkan dia. Tapi dia enggak, saudara sekalian. Dan dia mempersulit temannya bayar hutang. Pertanyaan saya begini. Kalau dia jeblosin temannya ke penjara, temannya bisa lunasin enggak? Rasional enggak, saudara sekalian. Kalau orang bilang sama kita, saya akan lunaskan hutangmu ya. Sabar, saya kerja. Saudara, apa yang kita lakukan? Kalau kita jebloskan dia ke penjara, bagaimana bisa lunas? Nah ini loh, kadang-kadang tindakan manusia itu enggak masuk akal. Kalau kita mau orang kerja, supaya lunasin hutangnya, ya jangan dipenjara dong ya. Kalau kita penjarain dia, berarti apa? Ya lunas dong. Tapi kamu harus di penjara sampai kamu bisa lunasin. Kapan bisa lunasin ya kalau dia di penjara? Emang kerja di penjara digaji, saudara sekalian? Nah ini ya. Jadi sangat tidak rasional. Sangat tidak rasional ya. Jadi kesimpulannya orang ini itu dipenuhi keserakahan, kebencian, tidak ada kasih, dan terima kasih sama sekali dalam hatinya. Ini hati sangat gelap. Sangat-sangat gelap ya. Begitu gelapnya sampai teman-temannya, yang biasa enggak suka laporin teman, tapi terpaksa melaporkan tindakannya kepada raja. Saudara, biasakan orang-orang di istana ada sibuk urusan masing-masing ya. Ini mereka lihat, waduh ini keterlaluan. Sampai mereka laporkan. Keterlaluannya seperti itu, saudara sekalian. Maka, sampailah kita kepada respon raja, yang adalah respon bapak di sorga. Raja itu menyuruh memanggil orang itu, dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, dan menyerahkannya kepada algojo-agojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka bapakku yang di sorga akan berbuat demikian terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segerap hatimu. Saudara sekalian, sikap bapak di sorga seperti apa sih melalui respon raja ini ya? Yang pertama, kita wajib mengampuni saudara kita seperti Tuhan telah mengampuni kita. Artinya begini, ada orang berkata begini, saya gak bisa ngampunin, karena kesalahannya terlalu besar. Itu alasan kita kan? Saya bisa ampunin dia, karena kesalahannya kecil. Menurut Tuhan, besar kecil gak persoalan. Karena tetap kecil dibandingkan dengan kesalahan kita pada Tuhan. Ada yang hutang sama kita 22 juta setengah, ada yang hutang sama kita 1 juta setengah, ada yang hutang sama kita 1 miliar. Tapi jumlah itu tetap kecil dibandingkan 13,5 triliun. Itu intinya saudara sekalian. Jadi alasan kita mengampuni, bukan karena dosa orang itu kecil sama kita. Bukan karena itu gak terlalu besar. Tapi karena Tuhan telah mengampuni kita yang lebih besar hutangnya. Maka dikatakan di dalam kolos 3,13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorakan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuatlah demikian. Nah jadi dasarnya kita mengampuni, bukan karena dia bertobat, dia minta maaf, ah dosa itu dosa kecil kok, bukan. Karena Tuhan ampuni saya, saya ampuni kamu. Kamu minta maaf atau gak? Saya sungkur kalau kamu minta maaf dan bertobat, itu untuk kebaikan kamu. Tapi kalau gakpun, saya mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Itu dasarnya. Jadi dasar pengampunan Kristen kepada saudaranya, bukan soal saudaranya bertobat, minta maaf, atau dosanya kecil. Tapi karena Tuhan telah mengampuni dia. Jadi jelas ya saudara sekalian ya. Jadi ini poinnya yang kita harus ingat. Kita wajib mengampuni saudara kita, seperti Tuhan telah mengampuni kita. Nah, bagaimana kalau kita gak mengampuni? Ya kan? Ayat 33, Bukankah engkau harus mengasihani kawanku, kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau. Ini kan kata-kata raja. Jadi seperti aku mengasihani engkau, kamu kasihani dia. Gak peduli berapa banyak. Nothing kok di compare sama hutang kamu sama saya. Kata raja itu. Kalau gak mengampuni bagaimana? Jahat. Karena dalam kata-kata raja ini disebutkan, Hai hamba yang jahat. Tidak mengampuni adalah di mata Tuhan perbuatan jahat. Kalau di mata manusia sih gak dianggap jahat. Oh wajar. Coba kamu dikhianati seperti itu. Bisa gak kamu mengampuni? Sulit kan? Kita mesti simpati. Iya. Kalau di mata manusia kita gak akan ngomong jahat. Kita bahkan mengerti. Kalau orang sulit mengampuni. Betul gak? Karena kita pun bergumul. Saya juga sulit mengampuni. Tapi tetap di mata Tuhan jahat. Nah itu yang kita mesti ingat ya. Itu sebabnya orang kalau dekat dengan Tuhan, dia sensitif soal perspektif Tuhan ini. Tapi kalau dia gak dekat sama Tuhan, dia anggap remeh. Ah wajarlah gak bisa mengampuni. Orang dia disakiti, dipermalukan kok. Coba kamu. Orang tua kamu digituin. Bisa gak? Ya kita manusia bisa ngomong begitu. Tapi di mata Tuhan, orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, kalau gak mengampuni, itu berbuat jahat. Sudara sekalian. Disebutkan hamba yang jahat. Nah pertanyaannya kan ada kalimat dari Tuhan Yesus seperti ini. Maka marahlah Tuhannya itu, menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segerap hatimu. Pertanyaannya, wah orang Kristen kalau gak ngampuni, maksudnya apa ya? Bapak menyerahkan kepada algojo-algojo, sampai kita melunaskan hutang kita. Maksudnya apa tuh saudara sekalian? Coba dipikir. Itu artinya maksud neraka bukan? Saudara ada penafsir yang mengatakan, gak mungkin maksud neraka. Kita kan sudah diselamatkan. Sekali selamat tetap selamat dong. Ya kan? Kalau saya gak bisa ngampuni, ya itu kelemahan saya lah. Begitu kan? Tapi saya tetap masuk sorga. Itu ada penafsir ngomong begitu. Tapi coba kita lihat teks Alkitab kita. Kenapa kita yakin saudara sekalian, kita lebih cenderung, yang dimaksud disini, Bapak di sorga itu sebetulnya hukuman kekal. Kenapa? Saya lebih berposisi demikian dibanding penafsir yang mengatakan, oh enggak itu cuma siksaan hati. Saya yakin itu more than that. Lebih dari siksaan hati. Kenapa saudara sekalian? Karena raja disebut murka, menyerahkannya kepada Algojo, sampai dia melunaskan hutangnya. Pertanyaan saya begini, bisa lunas gak hutangnya? Itu dia. Kalau orang Kristen kan hutangnya sudah lunas. Yang masuk sorga, hutangnya sudah lunas. Dilunaskan oleh darah Yesus. Kalau orang gak bisa lunas hutangnya, berarti sudah diselamatkan belum saudara sekalian? Belum. Nah, sebab itu, kalau kita baca perumpamaan Ibabek, sebetulnya, orang yang tidak mengampuni, gak akan masuk sorga. Ya kan? Kan gak ada manusia bisa membayar lunas hutangnya kan? Dan sehingga kita percaya, hukuman disini adalah hukuman kekal. Tapi pertanyaannya begini, jujur saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, pernah gak ngampunin orang? Pernah kan? Tapi maksudnya apa? Menurut firman Tuhan disini. Maksudnya begini, kalau kita benar orang Kristen, akhirnya pasti kita ngampunin. Hari ini mungkin sulit ya, tapi kalau kita ini anak Tuhan, gak mungkin hidup dalam kebencian terus. Kita bisa marah seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tapi pada akhirnya kita pasti apa? Mengampuni. Nah, kalau ada orang, sampai mati tidak mengampuni, artinya apa? Dia bukan orang Kristen. Gitu aja. karena dikatakan dalam perumpamaan ini, Tuhan Meraja itu menyerang pada Al Gojo, sampai dia lunasan hutangnya. Berarti masih hutang dong. Kalau hutang kan belum dibasuh oleh darah Yesus. Tapi orang bilang, Pak, itu kan perumpamaan. Tapi Yesus mengatakan, Bapakku akan berbuat demikian. Nah, poin Yesus kan di situ, perumpamaan bisa ditafsirkan, salah. Tapi komentar Yesus gak mungkin salah dong. Bapakku akan berbuat demikian juga, kalau kamu tidak mengampuni dengan sekena hati. Wah, ini kan berarti, memang kita orang Kristen percaya, keselamatan gak bisa hilang. Tapi kan satu tantangan, kalau kamu sungguh orang Kristen, pada akhirnya kamu kan bisa mengampuni. Sulit pertama, ada yang bertahun-tahun, saudara sekalian, bisa. Ada anak yang sakit hati sama orang tuanya. Dia bersaksi, saya selama remaja gak bisa ngampuni orang tua saya. Dia sebut Papa. Tapi setelah saya akhirnya disadarkan dalam satu kebaktian, saya bercucur air mata, saya bisa mengampuni. Orang percaya pasti bisa ngampuni. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi tentu Tuhan mau kita secepat mungkin. Buat apa kita memelihara dendam itu? Betul, saudara sekalian? Karena firman Tuhan mengatakan, buanglah amarah, buanglah kepahitan, buanglah dendam dari antara kamu. Betul. Pada akhirnya begitu, Pak, betul. Sehingga orang yang tidak mengampuni terus-menerus, tidak bisa melihat dosanya, itu kan satu tanda tanya. Orang percaya bukan. Kalau orang percaya pasti sadar, seperti yang tadi Bapak katakan. Jadi benar sekali. Jadi ini yang satu implikasi penting buat doktrin keselamatan. yang kita pelajari dari perumpamaan ini. Orang Kristen yang sudah diselamatkan, pasti bisa mengampuni. Cepat atau lambat? Pasti mengampuni. Tidak mungkin dia berhari-hari, berbulan-bulan, bertonton, merasa diri tidak berdosa itu tidak mungkin. Karena orang Kristen pasti hatinya lembut ya. Dia disadarkan, dia ditegur. Ya saya disakitin, tapi dia juga orang berdosa. Tuhan ngampunin saya. Masa saya nahan pengampunan dari orang ini? Meskipun dia tidak bertobat sampai hari ini. Nah saudara sekalian, implikasinya ya. Kita tegaskan lagi. Keselamatan tidak bisa hilang. Itu ajaran Alkitab ya, bukan maunya kita. Orang Kristen tidak sejati, tidak mungkin hilang keselamatan, karena kita percaya sekali selamat tetap selamat. Karena keselamatan bukan bergantung pada perbuatan baik saya, tapi berdasarkan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan salib Kristus, tidak bisa gagal. Jadi, tidak bisa hilang. Bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan setia. Itu yang kita mesti tegaskan. Yang kedua, orang Kristen sejati, tidak mungkin tidak mengampuni pada akhirnya. Nah ini dia. Kalau saya orang Kristen, sedendam-dendamnya saya, semarah-marahnya saya, pada akhirnya, saya mesti mengatakan Tuhan, saya lepaskan. Saya tidak mau ingat-ingat lagi, saya ampuni dia, meskipun dia tidak minta maaf, saya hanya tahu, saya sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi pergumulan dan kesulitan mengampuni, pada akhirnya dia menang. Dia akan atasi. Dan orang Kristen yang masih sulit mengampuni, saat ini, saudara sekalian, sedang merasakan suasana siksaan neraka. Saya mau tanya, orang Kristen, kalau kita masih belum bisa ngampuni, bisa tidur tenang, makan enak gak, saudara sekalian? Gak mungkin. Gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita, karena kita melawan pekerjaan roh kudus. Roh kudus itu kan menyucikan hati kita lebih lembut, lihat dosa kita, ingat perintah Tuhan, jadi bisa mengampuni. Lah kalau kita mengeraskan hati kan kita lawan dia. Kita lawan roh kudus bagaimana bisa tidur? Kita lawan roh kudus bagaimana bisa menang? Bisa sukacita? Gak mungkin. Jadi meskipun kita nanti akhirnya mengampuni, tapi kalau kita melambat-lambatkan mengampuni, kita akan kehilangan sukacita dan damai. Hidup kita gak berbuah. Saudara lihat ya, orang yang masih nyimpen dendam, bagaimana bisa pelayanan? Dia pelayanan juga gak ada sukacita, beban berat. Saya bukan katakan mengampuni mudah, enggak ya saudara sekalian ya. Nah, tetapi pada akhirnya kan mesti mengampuni. Dan mesti terima juga ketika saudara ada yang lain mengingatkan, udahlah, ampunilah. Kan begitu ya, kita mesti dengan lemah-lembut, pada akhirnya kan terima nasihat itu, peringatan itu. Jadi roh kudus kan menegur berdasarkan firman Tuhan. Kita kan ditegur terus kan, kok kamu gak ngampunin? Begitu kan? Dan hati nurani kita juga menegurnya, kenapa? Kok kamu gak terima kasih sama Tuhan? 13,5 triliun diampuni. Kamu orang 22,5 juta aja. Saat yang sama loh, nah kan ditegur kan. Perumpaman ini pun menegur kita. Ya kan? Sehingga kalau orang mengeraskan hati, orang Kristen masih gak rela mengampuni, itu kan dia gelap loh. Hidupnya seperti orang gak percaya. Tiba-tiba, denger firman Tuhan yang hambar, baca firman Tuhan hambar, doa juga seperti yang gak tembus, karena ada sesuatu dia belum rela mengampuni. Nah bagaimana tapi sebetulnya begini ya, praktis-praktisnya begini saudara sekalian. Kita tahu prinsipnya, tapi aplikasinya kadang gak mudah. Kan begitu ya. Oh iya saya setuju prinsipnya semua, perumpaman ini saya ngerti, saya ngerti dorting keselamatan, saya ngerti anugerah Tuhan besar, saya ngerti saya gak layak, saya ngerti dosa orang lain kepada saya lebih kecil. Tapi prakteknya bagaimana sih mengatasi kesulitan saudara sekalian? Yang pertama, bersandar pada kuasa roh kudus. Kita gak bisa lah dengan kuasa kita saudara sekalian ya, karena kita sifat manusia itu apa? Balas dendam. Itu nonton film silat. Ini saudara kita yang tinggal di dekat daerah kota sini kan, dulu saya ingat ya, saya juga besar di daerah sini begitu kan, itu ada bioskop kan, selalu ada gambar film silat. Coba saudara nonton, apa temanya? Balas dendam. Kalau gak balas dendam, gak laku filmnya kan? Itu memang temanya begitu, budayanya memang budaya balas dendam. Untuk apa? Untuk memulihkan harkat martabat yang sudah diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dunia itu memang ngajarkan balas dendam. Saya dari kecil nonton film silat begitu ya, selalu temanya balas dendam. Dia dilukai, wah dibunuh, wah ini jagoannya sampai hampir mati, tapi akhirnya menang. Menangnya bagaimana? Dia bunuh musuhnya saudara sekalian ya. Jadi dari kecil, saya ingat ya, saya nonton film itu, dan saya yakin saudara juga mungkin ya, nonton film itu temanya balas dendam. Kenapa? Dan cocok rasanya saya tanya, saudara setelah nonton film balas dendam, ada kepuasan gak? Waktu lihat jagoannya menang. ada lu kepuasan. Akhirnya mati juga si jahat ini. Itu memang kedagingan kita kayak begitu tuh. Tapi setelah itu kan kosong, betul gak saudara sekalian? Ya, besok-besok nonton film gitu lagi. Jadi sebetulnya kita melihat ya, secara manusia kita gak bisa mengampuni. Itu sebabnya, untuk bisa mengampuni, harus sandar kuasa roh kudus. Karena pengampunan itu, bukanlah kekuatan manusia, tapi kuasa belas kasihan Tuhan. Jadi kita mesti sandar pada Tuhan, gak bisa sandar pada kekuatan kita. Kalau kita mau sandar pada kekuatan kita, gak bisa. Ya, itu sebabnya sumber kekuatan mengampuni, datangnya dari Tuhan. Maka, setiap kali kita ada orang menyakiti kita, saudara kita berdoa, Tuhan, mampukan saya. Mampukan saya mengampuni dia. Karena saya gak bisa sebetulnya Tuhan, dengan kekuatan saya. Mampukan saya. Nah, itu ya kita bersandar pada kuasa roh kudus. Yang kedua, kita harus ingat, setiap orang ada kekurangan. Termasuk diri kita. Kalau kita di posisi dia, mungkin kita berbuat sama atau lebih buruk. Saudara ada seorang ibu mertua saya, dia seorang percaya sih ya. Dia begitu mengamankan, waktu itu masa-masa susah ya, istri saya cerita. Dia menyembunyikan emas, takut dicuri begitu kan ya, dibajai. Begitu dia turun, emasnya ketinggalan, saudara sekalian. Padahal perlu untuk ditukar dengan uang, pada waktu itu. Masa-masa sulit kan. Apa yang terjadi pada akhirnya? Itu kan mau salahin siapa, betul saudara sekalian. Tapi pada akhirnya sebagai orang Kristen, dia mengatakan, mungkin itu Tuhan mau kasih ke orang lain yang perlu. Meskipun dia perlu saat itu. Nah demikian pula kita berpikir begini, kalau saya di posisi dia, akankah saya fitnah? Bisa loh. Kita bilang, wah orang ini mencuri uang saya, janji bayar bagian saya dia gak bayar. Kita pikir sebentar, kalau kita jadi posisi dia begitu ya, mungkin yang kita berbuat begitu. Mungkin. Setiap orang ada kekurangan. Itu yang saya katakan. Bukan berarti kita mengecilkan dosa, dosa itu dosa. kita begini, mengampuni gak mengurangi nilainya dosa. Negara kita barusan menjadikan hukum beberapa pelanggaran yang dianggap biasa. Perjinahan, kalau dilaporkan oleh korban, hukuman satu tahun. Hidup serumah sebelum menikah, tanpa menikah, dilaporkan oleh orang tua atau anak, berapa? Dua tahun atau berapa begitu ya. Kan dosa gak mengecilkan, pengampuni gak mengecilkan hukum, apa dosa? Dosa adalah dosa. Betul loh saudara sekalian? Tetapi, kita juga sadar. Orang itu ada kekurangan. Misalnya, saudara kita senang gak ketemu orang yang diskriminasi? Kalau sama orang yang kaya, tapi kepada yang miskin menindas, kita pasti gak senang kan? Apa ini? Tapi pertanyaan saya, kita bisa berbuat begitu gak saudara sekalian? Bisa. Bisa. Coba kita mungkin gak ada kesempatan ya. Bisa loh. Jadi ketika kita diperlakukan hina gitu ya, dia anggap kita itu, ah kamu itu orang, kita diremehkan, kita sakit hati. Begitu kan? Tapi kita sadar. Saya juga bisa berbuat begitu, bukan berarti yang dia berbuat benar begitu ya, salah. Tapi biarlah, jangan sampai saya dendam, dan membenci dia. Saya justru masih kesian kan, orang ini gak tahu ya, hidup seperti ini itu pasti kena batunya nanti. Pasti kena batunya, betul saudara sekalian? Pasti ada konsekuensinya kan, apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Nah itu loh ya. Berikutnya, balas kejahatan dengan kebaikan. Ini perintah Tuhan. Apa? Iya. Kita melepaskan hak pembalasan kepada Tuhan, itu maksudnya begitu. Bukannya begini loh saudara sekalian, kalau orang marah sama kita, eh kita beliin dia makanan, jangan. Bukan begitu juga caranya ya, itu kan seperti kita mau, seperti dianggap kita mau menambah masalah begitu ya. Tapi ketika dikatakan, ketika musuhmu lapar, apa? Beri dia makan, jangan-jangan ditahan gitu. Kalau dia gak lapar, ya mungkin gak usah begitu kan. Kalau dia haus, ya beri dia minum. Misalnya kita di gereja, ada dulu ya, ada makan-makan, kita sendokin makanan. Eh yang lewat, musuh kita, begitu yang kita keseneng gitu kan, masuk kita lengkapin. Kan layani juga begitu kan, dalam pekerjaan juga begitu kan. Saudara saya 18 tahun tinggal di Amerika ya, itu jemaat ada yang kerja di bank cerita begini. Ada satu customer, waduh adatnya itu sangat-sangat buruk. Namanya siapa Pak? Kamu gak boleh tanya nama saya? Saya di bank ini udah 20 tahun, salah kamu gak tau nama saya? Nomor rekeningnya berapa Pak? Tidak boleh tanya. Saya nasabah setia, kamu sih hafal. Wah saudara sekalian, ketemu seperti itu, bahkan sampai meludah. Itu jemaat yang kerja di bank itu diludahin, cuma dia mengeles, jadi gak kena ludahnya. Lah dia sebagai orang Kristen, bagaimana? Tetap mesti melayani dengan baik dong. Bukan karena pekerjaannya saja loh. Tapi karena dia orang Kristen. Itu bayangin ada customer seperti itu. Dia mungkin, tapi akhirnya kita bicara ya, saya bicara dengan dia, dia berkata, ya mungkin juga di rumahnya, rumah tangganya gak bahagia kali. Betul saudara sekalian? Ditinggalkan istrinya, dia berantem sama anaknya, makanya dia bawa kemarahannya ke bank begitu kan. Saudara, masa orang tanya nama, kita ke bank ditanya nama, masa pegawai mesti hafal nama kita? Saya sudah di bank ini 20 tahun. Iya betul, tapi pegawainya ganti terus kan? Orang gak mau ngerti kadang-kadang. Gak ada, gak ada alesannya. Tapi demikianlah. Kita sebagai orang Kristen, di dunia kerja, di gereja, dimanapun. Itu firman Tuhan katakan, sabar dan ampuni. Kita bebas juga, saudara sekalian, ketika kita berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Kenapa? Kita gak jadi sama seperti dia. Itu ada satu sukacita sendiri. Kalau enemy atau musuh kita, seperti itu, lalu kita bales. Kan bahasa Inggris benar. You become your enemy. Betul gak, saudara sekalian? Kita jadi sama dong sama musuh kita. Do you wanna become your enemy? Wah, saya gak mau dong. Saya bukan dia. Eh, jangan seperti dia. Jadilah seperti Tuhan Yesus. Kalau kamu bales, kamu jadi sama seperti dia. Dan jangan lupa, bagaimana kita bisa mengampuni, saudara sekalian, fokus pada rencana Tuhan. Ingat siapa? Yusuf. Nah, ini orang yang dicatat di Alkitab. Saudara tau dia dijual saudara-saudaranya kan? Masa kecilnya itu hilang berapa puluh tahun loh sama Yaakub. Karena saudara-saudara iri. Dia itu anak favorit Yaakub. Tapi akhirnya setelah ketahuan, dia jadi orang nomor dua di Mesir, saudara-saudaranya ketakutan tau. Yusuf, papa sebelum mati pesan. Kamu mesti ampuni kami. Saudara saya mau tanya, Yaakub kalau pesan begitu ngomong sama Yusuf gak? Nah, ampuni saudara-saudaramu. Yaakub pasti pesan begitu kan? Kenapa mereka bilang, papa titip pesan pada kami. Kamu mesti ampuni kami. Saudara masuk akal kira-kira cerita mereka. Kamu ngarang-ngarang begitu kan? Papa gak pesan begitu. Kalau Yaakub pesan, pasti pesannya sama Yusuf dong. Nah, ampuni koko-kokomu semuanya. Ngapain pesan sama koko? Bilang sama Yusuf ya. Ampuni kalian. Buat apa? Dia kan sama Yaakub dekat. Yusuf sama Yaakub kan? Jadi mereka udah bohong begitu aja. Kalau menurut saya. Tapi Yusuf tidak dendam. Yusuf katakan begini. Kamu memang niatnya jahat sama saya. Tapi Tuhan punya maksud itu baik. Supaya saya ada hari ini, jadi orang nomor dua di Mesir, bisa memelihara kehidupan bangsa yang besar. Maka liatlah big picture-nya. Maksud tujuan Tuhan. Jadi kita tuh gak terlalu sempit dan dendam terus. Ada maksud Tuhan. Melalui kejahatan yang orang lakukan pada kita. Mereka-mereka maunya jahat kepada kita. Tapi Tuhan merekanya untuk kebaikan. Betul saudara sekalian? Jadi ini yang kita harus ingat. Ingat big picture-nya ya. Ada rencana Tuhan dibalik kejahatan orang kepada kita. Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk menggenapin rencana. Contoh, kematian Yesus. Itu pemimpin agama jahat gak konspirasinya? Jahat. Mereka maunya membunuh Yesus supaya lenyap gerakan pemberitaan Injil. Tapi Tuhan menggunakannya kan untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Nah itu maksudnya. Kita gak tahu siapa yang Tuhan mau selamatkan melalui penderitaan kita di tangan melalui kejahatan orang lain. Kita gak tahu. Tapi kita percaya penderitaan kita melalui kejahatan orang lain gak sia-sia karena Tuhan pakai untuk pekerjaan rencananya yang indah. Itu yang kita mesti ingat seperti Yusuf. Maka saudara sekalian sebagai penutup ya poin utama yang kita mau ingat. Ingat besarnya anugerah Tuhan mengampuni kita. Nah ini setiap hari kita mesti ingat. Biarpun kita setiap hari ngomong terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan ampuni dosa kami itu ingat besarnya anugerah Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan ketakjupan pada anugerah Tuhan. Kita tahu lagu Amazing Grace kan ya. Jangan sampai grace itu gak jadi amazing lagi gitu loh. Biarnya tiap hari kita boleh takjub sama anugerah Tuhan. Dan ingatlah besarnya dosa kita yang tidak terbayarkan. Dalam perjalanan hidup kita bisa berasa begini. Oh saya makin lama jadi Kristen makin kecil dosa saya. Saudara sekalian jangan pernah berpikir begitu. Karena kita orang Kristen punya mata rohani makin jelas dong makin bertambah kita lihat lebih jelas. Yang berikutnya ingat kita dan orang lain sama-sama bersalah dan saling menyakiti. Suami istri ya kalau berantem ya kan saling menyakiti saudara sekalian. Ya kan? Jadi gak bisa cuma menyalahkan satu pihak. Dan ingat juga bahaya kalau kita tidak mau mengampuni. Itu begitu banyak apa ya begitu banyak konsekuensi yang betul-betul membuat kita gak bisa berbuah gak bisa bertumbuh gak bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi berkat. Dan kita kalau sampai melewati 10 tahun 20 tahun tidak mengampuni itu pada akhirnya kita pasti apa-apa menyesal. Tuhan kenapa 20 tahun saya sia-siakan gak mengampuni. Makan gak enak tidur gak enak pelayanan gak sungguh-sungguh doa gak gak sungguh-sungguh baca kitab gak masuk 20 tahun saya buang. Nah itu yang kita harus ingat ya bahaya kalau kita tidak mau mengampuni. Oke saudara sekalian demikian ya materi yang saya mau sharingkan dari Matthew 18 ayat 21 sampai 35. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tanya jawab ya silahkan. Saya gak tahu bagaimana caranya mungkin ada moderator atau peserta langsung bertanya silahkan. Ya terima kasih Pak Wilson atas pemaparannya ya tentang pengampunan luar biasa sekali Pak kita jadi makin lebih mengerti ya bahwa ini memang semua anugerah Tuhan yang pastinya buat kita kita belajar kita mungkin terus diproses untuk belajar mengampuni itu ya. Nah kita buka ya ruang sesi tanya jawab silahkan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya di ruang zoom ini ataupun yang ada di gereja ya Pak Lukas mau bertanya silahkan Pak Lukas ya terima kasih Bu Ely ya Pak Wilson ya malam Pak ya saya Lukas Subianto Pak Wilson ya saya mungkin perlu pencerahan lagi ya tentang bersalah dan berdosa menurut pandangan saya kalau berdosa pasti bersalah karena dia berdosa adalah pelanggaran hukum Tuhan tapi kalau bersalah mungkin belum tentu berdosa misalkan dia salah pelanggaran disiplin aturan-aturan nah yang saya mau pertanyakan itu mungkin kalau orang bisa mengampuni yang salah sifatnya tidak berdosa kalau berdosa terhadap kita kita kan tidak bisa mengampuni kecuali Tuhan nah seorang yang bersalah dan berdosa kita harus wajib mengampuni tapi apakah dosa itu sudah diampuni Tuhan ketika kita mengampuni karena kita bisa melihat di matkis pasal 9 ya ketika ada orang lumpuh apa dari atas digotong terus lewat atas dia jatuh Tuhan melihat imannya begitu kuat diampuni kemudian orang Yahudi menghujat karena yang bisa menghujat hanya Tuhan saja terus akhirnya Yesus aku berkuasa mengampuni dosa jangan kan berdosa mengapa orang lumpuh ini bisa berjalan lebih mudah bagaimana Pak Wan maksud saya ya makasih Pak pertanyaannya jadi istilah mengampuni Tuhan terhadap kita memang beda dengan kita kepada sesama kalau Tuhan terhadap kita memang dia membayar dengan darah Kristus ya sehingga murka Tuhan itu dipuaskan diredakan dan kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan nah kalau kita dengan sesama mengampuni itu kan artinya adalah melepaskan hak kita untuk membalas Pak jadi kita tidak membalas kita tidak simpan kesalahannya kita tidak menunggu kapan dia celaka begitu maksudnya Pak jadi menggunakan kata yang sama tapi jelas konsepnya beda antara Tuhan mengampuni kita dengan kita mengampuni sesama kita mengampuni sesama itu bukan kita seperti Yesus mati buat dia begitu bukan ya tetapi melepaskan hak kita untuk membalas dendam dan tidak menyimpan dendam dan tidak menghitung-hitung kesalahannya Pak karena poin Yesus adalah 70 x 7 ya jangan dihitung ya kan jangan dihitung untuk membalas dendam begitu loh jadi itu yang dimaksud dengan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita yaitu kita melepaskan hak kita untuk membalas karena di firman Tuhan dikatakan pembalasan adalah hak Tuhan dan Tuhan pasti membalas tetapi sekali lagi kita wajib mengampuni karena kita sudah diampuni oleh Tuhan kira-kira demikian Pak yang saya maksud ini Pak kalau kesalahan mungkin ada bisa nilainya bisa besar kecil tapi kalau dosa apakah ada besar dosa kecil gitu masa saya karena dosa hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni karena itu pelanggaran terhadap Tuhan sekecil apapun dosa adalah pelanggaran kepada Tuhan itu kalau dosa di mata Tuhan sama-sama dosa Pak ya sama-sama dosa ya sama-sama serius sama-sama besar tapi adakah dosa yang dianggap di mata Tuhan juga spesial lebih besar ada karena Yesus pernah berkata begini kepada Pilatus yang menyerahkan aku kepadamu dosanya lebih besar itu kata-kata Yesus yang menyerahkan aku kepada kamu Pilatus dosanya lebih besar maksudnya mungkin Judas ya jadi ada di mata Tuhan cuman gak ada dosa kecil ada dosa besar dan dosa lebih besar begitu loh jangan disebut dosa kecil karena dosa gak ada yang kecil yang kita anggap kecil tetap orang kalau gak ditebus oleh Yesus maksudnya neraka karena dosa itu kan jadi kita gak gunakan istilah kecil Pak kita gunakan istilah besar dan lebih besar it can only big and bigger gak ada small gitu kan kira-kira karena tadi yang saya tangkapkan kita mengampuni kesalahan orang kesalahan itu adalah dosa dosa itu adalah hutang berarti ada nilainya gitu loh Pak ilustrasinya ada hutang sehingga saya berpikir dosa itu besar berarti ada nilai berarti ada besar kecil gitu gitu Pak tapi benar Pak maksudnya maksudnya Yesus adalah memang kesalahan orang lain kepada kita tidak sebanding kesalahan kita kepada Tuhan karena begini kita juga bisa salah dan pernah salah Tuhan gak pernah salah nah yang kita lukai ketika kita berdosa pada Tuhan itu jauh lebih serius jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang melukai atau bersalah kepada orang yang bisa salah juga Pak gitu loh jadi Yesus membandingkan sebetulnya dengan perumpamaan hutang itu untuk mengatakan sebetulnya orang kepada kita berbuat itu ya salah tetapi kualitasnya beda dengan yang kita lakukan kepada Tuhan yang gak mungkin bersalah kepada kita begitu loh jadi sebenarnya poinnya cuma comparison perbandingan supaya kita tidak jemuh-jemuh tidak segan-segan mengampuni Pak gak hitung-hitungan lah karena gak bisa dihitung poinnya kan poinnya sebenarnya gak bisa dihitung Pak bukan dihitung bukan dibanding-bandingin begitu ya nilainya terima kasih yang kedua Pak tentang keselamatan boleh nih Pak ya iya silahkan Pak keselamatan seperti di Ibrani Pasal 6 ya kalau seseorang sudah bertobat sudah meyakini tapi tiba-tiba suatu saat dia murtad gitu itu apakah dia kehilangan keselamatannya ataukah dia masih bisa berharap keselamatannya atau dia akan binasa selama kita percaya Pak tidak ada yang namanya murtad dalam pengertian sudah percaya sungguh-sungguh lalu kemudian tidak percaya kemudian binasa kalau orang kelihatannya sudah percaya 10 tahun tiba-tiba misalnya dia menikah dengan orang yang tidak percaya lalu dia menyembah ala orang yang tidak percaya itu misalnya lalu kemudian dia meninggalkan imam Kristen apakah simpulan kita kalau sampai akhir seperti itu dia tidak pernah sungguh-sungguh orang percaya Yohanes mengatakan mereka keluar dari kita mereka meninggalkan kita untuk membuktikan selama ini mereka bukan benar-benar bagian dari kita sebab kalau mereka bagian dari kita mereka tidak mungkin keluar meninggalkan kita ya 1 Yohanes 2 jadi itu logika Alkitab Pak yang kita lihat meninggalkan Tuhan karena pernikahan karena ekonomi karena apa belum pernah percaya sebetulnya oh ngomong doktrin jelas ngomong ayat Alkitab hafal saya kenal seseorang karena pernikahan pergi ke rumah ibadah lain padahal dulunya bisa tahu teologi tahu ayat bisa membimbing orang yang masih muda dalam iman saudara bayangkan gak beda jauh dengan pendeta pengetahuannya tapi sekarang ke rumah ibadah lain karena istrinya bukan orang percaya ya Pak itu kan sifatnya yang sifat duniawi ya nafsu tapi bagaimana dengan kepercayaan ada juga hamba-hamba Tuhan yang berahli nah sama Pak prinsipnya sama Pak katakan orang seperti saya ya katakan orang seperti saya mengajar firman Tuhan begitu oh ya ya suatu saat misalnya saya itu kemudian menjadi menyebarkan agama lain sampai akhir saya bukan orang percaya sejati jadi ketika itu terjadi saudara melihat ke hari ini oh waktu PA itu itu palsu dia itu itu kesimpulan Alkitab demikian Pak karena kalau orang percaya pasti tekun sampai akhir tidak mungkin dia melepaskan iman dan Tuhan pelihara dia domba-dombaku mendengarkan suaraku mereka tidak akan binasa sampai selamanya tidak ada seorang pun bisa merebut mereka dari tanganku itu kata Yesus jadi mau itu pendeta pengajar seorang Kristen yang sudah lama anak yang orang tuannya Kristen dan pelayan Tuhan kalau dia meninggalkan Tuhan Yesus sampai akhir memang dia tidak pernah percaya berarti dia menyalitkan Yesus lagi ya itu bahasa Alkitab betul Pak secara lahirnya orang lihatnya demikian ya terima kasih Pak Wilson ya sama-sama Pak Lukas Pak Wilson ada pertanyaan di kolom chat mau saya bacakan atau Bapak ini gak apa-apa Bu saya bacakan saja dari Pak Marcus ya ya silahkan Pak Pak Marcus mengatakan zaman dulu orang memberi hutang modalnya kepercayaan wajar kalau gak sanggup bayar modal kata sabar tapi zaman sekarang ngutang modal jaminan gak sanggup bayar gak ada kata sabar disita gak ada ampun ya jelas ya memang ekonomi zaman dulu beda dengan ekonomi sekarang sekarang kan kapitalisme pasar bebas ya kan gak ada loyalitas ini ini orang yang kita sudah belanja 10 tahun tapi barang dia lebih mahal sekarang daripada sebelahnya lah kita belanja dimana saudara sekalian sebelahnya gak ada loyalitas dalam ekonomi kapitalisme gak ada loyalitas kita market selalu pergi ke tempat yang lebih murah tapi bapak kan langganan saya udah lama dari zamannya orang tua iya tetapi namanya ekonomi pasar bebas yang menentukan itu marketnya begitu kan kalau saya dapat harga lebih murah saya gak peduli itu orang tua saya punya temenan sebagainya hampir-hampir gak ada loyalitas jadi untuk Pak Marcus ekonomi agraria pertanian sama kita ekonomi pasar bebas waduh bedanya jauh sekali Pak dalam ekonomi agraria masih ada respect masih ada loyalitas masih ada hormat dalam pasar bebas gak ada semua itu siapa yang bisa jual lebih murah saudara bayangkan ada orang yang jual barang lebih murah dengan tujuan mematikan saingannya loh ya kan dia jual rugi kamu bagaimana bisa jual rugi untuk membunuh dia supaya dia gak ada yang beli 5 bulan 6 bulan dia tutup ini pasar bebas seperti itu jadi memang itu sebabnya ketika meminjamkan uang harus ada jaminan surat rumah kita surat kendaraan kita begitu kan ya atau apapun itu ya kira-kira itu untuk Pak Marcus ya jawaban saya ya itu ini mungkin lebih komentar kali ya Pak Marcus bukan pertanyaan silahkan Pak betul Pak jelas Yesus katakan tapi pertanyaannya menghujat roh kudus itu apa menghujat roh kudus adalah menolak Yesus sampai mati karena roh kudus lah yang memberitakan tentang Yesus tapi ditolak-tolak terus karena itu Yesus mengatakan tidak akan diampuni ya gak akan diampuni orang yang mau terima Yesus bagaimana ada pengampunan buat dia dia menolak Yesus tidak di dunia ini tidak di dunia akan datang tidak akan diampuni ya itu maksudnya Pak coba diulangin Pak dinyalain dulu itu masih mati ini belum nyala sih udah ya coba silahkan langsung aja gak apa-apa saya bisa ulangin pertanyaannya Pak jadi saya tanya Pak ya saya tanya Pak manusia dosa roh kudus tapi dosa roh kudus maksudnya yang dosa roh kudus itu jadi kok bahasa roh oh dia bukan dosa roh kudus iya kalau kita mulai oh dia itu karena pasanya itu kan dosa roh kudus tapi dia meninggal dia yang dosa roh kudus itu kan jadi dosa roh kudus jadi saya perlukan iya jadi saya tolong bahasa roh itu kan karunia gak seperti itu sih Pak ya oleh sebab bahasa roh itu bahasa yang bisa dimengerti cuma bahasa asing seperti Pentecostal Pak orang denger Petrus bicara dalam bahasa mereka nah itu bahasa roh bukan bahasa yang iya jadi bahasa roh itu kalau dilihat di Alkitab artinya bahasa asing bahasa manusia yang kita gak ngerti tapi orang lain ngerti itu sebabnya harus ada penerjemah kalau bahasa yang seperti kita ngerti bahasa roh yang bahasa yang gak ada di dunia ini penerjemahnya gimana ya kan yang kedua bahasa roh disitu di satu korintus adalah ketika belum ada Alkitab sehingga rasul-rasul itu memberitakan injil bahasa roh nubuat itu memang untuk menyatakan kebenaran firman tapi setelah rasul-rasul mati ajaran mereka jadi Alkitab kita gak perlu lagi karunia gitu jadi ketika ada orang mengatakan bahasa roh sekarang bukan dari roh kudus dia gak menghujar roh kudus memang beda antara yang kita lihat sekarang di gereja-gereja bahasa roh itu dengan di perjanjian baru beda Pak perjanjian baru bahasa roh itu bisa dimengerti cuma orang gak ngerti mesti terjemahin dan itu hanya boleh tiga satu-satu sekarang sekali bahasa roh seratus orang itu bukan Alkitab punya jadi ketika orang mengatakan itu bukan dari roh kudus dia bukan menghujar roh kudus lagi pula menghujar roh kudus disitu maksudnya adalah menolak Yesus karena ketika Yesus ngusir setan mereka ngomong ini orang ngusir setan pakai kuasa iblis nah Yesus bilang kamu menghujar roh kudus begitu itu kan sebenarnya menyalahkan Yesus menolak Yesus karena menuduh dia ngusir setan dengan kuasa setan jadi beda Pak kita kita gak apa-apa kalau zaman sekarang misalnya ada suatu gereja berbahasa roh ya itu bukan bahasa roh di Alkitab sebab di Alkitab satu-satu dan paling banyak tiga harus diterjemahkan yang kedua bahasa roh itu kan bukan berarti bahasa yang kita gak ngerti di dunia ini tapi itu bahasa asing ya kan bahasa asing yang harus ada penerjemah berikutnya bahasa roh itu tanda untuk orang gak beriman bukan untuk orang beriman orang beriman perlunya firman Tuhan gak perlu bahasa roh untuk orang gak beriman yang keempat itu adalah tanda penghakiman karena dari perjanjian lama ketika orang Israel dengar orang babel datang pakai bahasa asing nah itu disebutnya bahasa lidah penghakiman Tuhan sudah datang kamu tolak Tuhan kota-kotamu dimasuki oleh orang babel yang bahasanya kamu gak mengerti jadi bahasa roh adalah tanda penghukuman dan tanda untuk orang gak beriman bukan harusnya ada di gereja jadi itu menolak Yesus makanya artinya menghujar roh kudus menolak Yesus gak ada hubungan sama bahasa roh pak jadi kalau bahasa roh itu memang karunia roh ya itu itu lain gitu loh dan dan konteksnya adalah mereka tuduh Yesus usir setan dengan kuasa setan itu konteksnya oh dia ngusir setan nih karena pakai kuasa setan Yesus bilang setan sama setan mana bisa berantem kalau dia berantem kerajanya hancur setan gak hancur kerajanya nah baru Yesus tegur mereka kamu menghujat anak manusia dosanya diampuni menghujat roh kudus gak akan diampuni ya itu maksudnya jadi menghina Yesus mengatakan dia usir setan dengan kuasa setan itu konteksnya jadi kita mesti lihat Alkitab disitu pak sehingga ya kita gak perlu hubungkan dengan Pak Saro itu itu satu topik yang berbeda kira-kira begitu pak ya soal pembalasan nih ya kadang-kadang saya ada namun kita sepuluh baru-baru baru waktu-baru baru waktu-baru itu waktu-baru baru waktu-baru baru waktu-baru baru terus ketika ada orang yang mengalami penelitian atau waktu-hati-hati orang-hati-hati itu pasti tidak berantemannya terus ada ya dong emang 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 ya jadi pertanyaan Bapak adalah intinya ketika orang tidak mau membalas tapi mengatakan biar Tuhan yang membalas ya betul itu ada di Roma dan ada di Ibrani pembalasan adalah aku aku akan membalas itu benar karena Tuhan itu adil apa yang orang tabur itu yang orang kuai Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan ya kan tapi tugas kita itu kan hakim tugas kita kan bukan hakim kita saksi kalau musuhmu lapar berilah dia makan kalau musuhmu haus berilah dia minum ya kan janganlah kamu kalah oleh kejahatan tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan jadi tugas kita itu saksi posisi kita saksi bukan hakim jadi kita itu hanya menyaksikan Kristus dengan pengampunan kita cinta kasih kita tapi kita boleh gak berkata saya serahkan pembalasan pada Tuhan boleh dong justru kalau Tuhan gak balas Tuhan kita gak adil dong ya kan Tuhan hakim di sorga di wahyu dicatat nyanyian orang kudus apa berapa lama lagi ya Tuhan engkau tidak membalaskan darah hamba-hambamu yang dicurahkan oleh antikristus jadi di sorga pun orang percaya memohon pembalasan dari Tuhan tapi yang kita gak boleh kita gak boleh balas kita gak boleh sumpahin orang juga begitu loh tapi kita percaya kenapa kita berani berbuat baik karena kita percaya Tuhan balas itu sebabnya di perjanjian lama kita lihat Daud mengatakan Tuhan balaslah musuh-musuh gak salah orang dia minta Tuhan yang balas dia terhadap Saul dia gak balas kan tapi Tuhan yang membalas dan Daud malah menunjukkan kasih kepada anak Yonatan yang cacat Mephibosa jadi tugas kita menunjukkan kasih tapi mengingatkan orang apa yang kau tabur itu kau tuai itu harus kita ingatkan karena bukan kita yang balas kan dan pembalasan kita sama pembalasan Tuhan lebih ngeri siapa lebih ngeri pembalasan Tuhan ya kan justru kita mengingatkan orang jangan sembarangan berkata jangan sembarangan berbuat karena Tuhan membalas jadi kira-kira seperti itu Pak oh silahkan Pak oh silahkan Pak dia dihukum ya dia dihukum ya jadi pertanyaan Bapak adalah sudah mulai ada tren bahkan di kalangan orang Kristen menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan sebenarnya persoalan pribadi tapi selalu disangkut bahkan dengan nama baik kemudian reputasi dan sebagainya bagaimana sebetulnya misalnya ya kalau ini masalah pribadi misalnya pendeta Wilson itu ajarannya sesat misalnya saya dikatakan begitu saya marah dong ya kan saya tidak mengajar sesat tapi bagaimana cara saya saya di Youtube bikin dong saya klarifikasi saya tidak mengajarkan sesat gini-gini kenapa saya masih bawa ke hukum ya kan kenapa saya masih bawa ke hukum nah itu yang saya katakan hamba-hamba Tuhan yang merasa di fitnah ajarannya sesat klarifikasi di Youtube nah kalau memang kalian sesat bertobat begitu loh ya kan tapi gak perlu mengambil jalan ke pengadilan karena itu ada di 1 Korintus 6 tidak tahukah kamu kata Paulus kita akan menghakimi malaikat kok kita bawa persoalan internal kita kepada dunia begitu kan pengadilan dunia apa mereka kurang kasus setelah tau kasus di pengadilan tumpuknya berapa banyak kita tambahin lagi 1 kasus apa perlu begitu kan katakan disebarkan pencemaran nama baik benda Wilson itu ada simpanan misalnya begitu kan bagaimana apakah saya ini saya klarifikasi ada orang menuduh saya ada simpanan tapi saya katakan saya dan istri saya anak saya kami semua baik cukup toh kenapa saya masih ke hukum bukan saya senang diomongin begitu kan tapi biarlah Tuhan yang membalas dan menyatakan kebenarannya jadi gak perlu anak-anak Tuhan mesti baca 1 Korintus 6 gak perlu untuk persoalan persoalan seperti itu kita harus tempuh jalur hukum jangan katakan kita sudah berhasil ya penjarakan orangnya ya kan kita bisa tidur enak sebagai anak Tuhan nah orang lain melihat orang Kristen bagaimana ya kan nah itu kita harus berpikirnya luas gak cuman mikirin nama baik saya pikirin nama baik Tuhan orang yang gak percaya lihat begitu gimana oh orang Kristen ya ternyata pakai pengadilan dunia loh untuk saling mencabik-cabik begitu kan nah ini yang yang kita harus ingat jadi menurut saya kalau bisa jangan kita punya hak kita lepaskan hak itu terkecuali itu menyangkut hal-hal yang lebih prinsip kita dituduh misalnya sebagai pembunuh kita mesti bela diri dong kalau kita masuk penjara begitu kan jadi hal-hal begitu kita mesti bisa bedakan ya masih ada pertanyaan di kolom chatnya Pak ya dari Ibu Diana ya apakah di kekelisenan dikenal istilah dosa kecil dosa besar itu sudah dijawab tapi begini saya masih fair disebutkan di Alkitab ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut karena ditulis di Alkitab kita masih ngomong ya kan intinya apa apakah itu berarti oh dosa yang tidak mendatangkan maut kita bikin aja yuk gak apa-apa begitu kan kan gak mendatangkan maut jangan oleh sebab ingat apa yang kita tabur itu kita tuai ada konsekuensi dosa diampuni konsekuensi tidak dihilangkan ya lalu apakah orang yang punya dosa besar dapat anugerah diampuni lebih disayang Tuhan daripada orang yang punya dosa kecil enggak oleh sebab setiap kita harus sadar dosa kita besar seperti saya katakan tadi jangan pakai istilah kecil besar besar dan lebih besar dosa itu big and bigger never small ya kan dosa besar dan dosa lebih besar cuman semakin besar kesadaran kita itu diampuni dosanya kita itu orang berdosa yang tidak layak dan kita diampuni semakin banyak kita berbuat kasih itu benar seperti perempuan yang mencuci membasu kaki Yesus dengan air matanya dengan minyak yang mahal Yesus berkata dia banyak berbuat kasih karena dia banyak diampuni sebab orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat kasih artinya semakin kita sadar dosa kita itu besar semakin banyak kita juga ingin berbuat kasih memuliakan nama Tuhan karena sadar hutang kita sangat besar dan adakah dikenal api penyucian sama sekali tidak karena orang tidak menebus dosanya dengan penderitaan dia di api penyucian kita ditebus dosanya oleh darah Yesus yang sempurna mati di salib gak perlu kita menebus dosa sendiri dan gak bisa begitu loh ya kan setelah kita mati orang percaya di sorga seperti Paulus katakan bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan karena kalau aku mati aku langsung bersama Kristus dia gak bilang begitu aku mati aku masuk api penyucian dulu baru kemudian bersama Kristus jadi tidak ya jadi di dalam doktrin Kristen protestan tidak ada ajaran api penyucian itu adalah ajaran di luar Alkitab ya anak Alkitab kita yang kita terima 66 kitab tidak ada satu kitab pun mengajarkan api penyucian jadi tidak jawabannya ya untuk pertanyaan Ibu Diana kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi boleh kita tutup saya minta Pak Wilson untuk doa penutup mungkin mau minta tambahkan doa untuk Ibu Inati ya Pak yang mempertuanya baik saudara-saudara mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan belajar Alkitab bersama-sama diingatkan oleh firmanmu betapa pentingnya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami seperti Tuhan telah mengampuni kami terima kasih ya Tuhan dosa kami yang begitu besar yang tidak mungkin kami bayar dengan air mata dan perbuatan baik kami dihapuskan dengan cuma-cuma oleh darah Kristus yang begitu mahal Tuhan biar kami boleh melepaskan hak kami untuk membalas menyerahkan semuanya kepada Tuhan Hakim yang adil dan biar kami kami boleh menyatakan kasih dan kebaikan bahkan kepada musuh kami karena dengan demikian kami menjadi seperti Bapak yang di sorga yang menerbitkan matahari menurunkan hujan bagi orang baik dan tidak baik terima kasih Tuhan mampukan kami untuk mengampuni sesama karena dengan kekuatan kami kami tidak mungkin bisa terima kasih Tuhan kami bersyukur dan kami secara khusus mengingat akan hambamu Ibu Yenatia iya sekeluarga berduka cita karena mama mertua yang dikasih telah engkau panggil Tuhan hiburkan Ibu Yenatia dan keluarga berkati acara penghiburan setiap firman setiap pujian boleh sungguh menguatkan dan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan dan juga untuk acara pemakaman nanti kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan biarlah Tuhan Engkau yang pimpin Ibu Yenatia dan keluarga dan seluruh jemaatmu di KKI Perniagaan ini terima kasih Tuhan berkati sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing berkati supaya kehidupan kami boleh sungguh semakin mencerminkan Kristus mencerminkan kebenaran firmanmu yang sudah kami tahu dan pelajari dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin